Di alam yang luas ini, terdapat berbagai macam hewan yang memiliki keunikan dan kemampuan yang mengagumkan. Salah satu hewan yang menarik perhatian adalah biwara, atau nama ilmiahnya Kastor kanadensis. Melalui video ini, kita akan mengungkap perjalanan penjelajahan dan mengungkap beberapa aspek menarik tentang biwara, termasuk kehidupan mereka, perilaku unik, dan nampak ekologis yang mereka miliki. Biwara adalah memelih besar dengan ukuran tubuh yang mencapai 1 hingga 1,3 meter panjangnya, termasuk ekor mereka. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan dilengkapi dengan kaki pendek yang kuat, serta ekor yang lebar dan pipih. Ekor ini berfungsi sebagai alat bantu berenang yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan lancar di dalam air. Beberapa spesies biwara juga memiliki ciri khas warna bulu, seperti bulu berwarna coklat kemerahan atau abu-abu kehitaman. Salah satu ciri paling menonjolnya biwara adalah gigi tajam mereka. Biwara memiliki dua pasang gigi taring yang terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Gigi biwara ini sangat kuat dan memungkinkan mereka untuk mengunyah, memotong kayu dengan mudah. Gigi biwara yang tumbuh terus-menerus ini, memerlukan kegiatan mengunyah yang konsisten untuk mencegah gigi mereka tumbuh terlalu panjang. Biwara memiliki kemampuan bermigasi di air yang luar biasa. Selain menggunakan ekor mereka sebagai pengayu, mereka juga menggunakan kaki belakang mereka yang kuat untuk berenang dengan cepat dan mengarahkan arah gerakan di air. Mereka juga memiliki selaput di antara jari-jari kaki mereka yang membantu mereka berenang dengan lebih efesien. Biwara adalah hewan yang aktif di maram hari atau senja yang fokus pada kegiatan sekitar perairan. Mereka hidup di lingkungan air tawar seperti sungai, tanau, rawa, dan kolam. Makanan utama mereka adalah tumbuhan terutama kulit, kayu, batang, dan daun. Mereka juga mampu membangun terowongan bawah tanah yang berfungsi sebagai rute aman untuk mempindah dari habitat air ke habitat tanah. Dalam hara produksi, biwara adalah hewan yang menunggangi. Artinya, mereka membentuk pasangan yang setia sepanjang hidup mereka. Mereka biasanya tinggal dalam keluarga yang terdiri dari pasangan hidup dan anak-anak mereka. Pasangan biwara bekerjasama dalam membangun dan mempertahankan rumah mereka yang sibuk dengan Lodge. Lodge adalah struktur yang terbuat dari kayu, cabang, dan lumpur yang terletak di tepi danau atau sungai. Lodge memiliki pintu masuk bawah air yang aman dari predator. Dan bagian dalamnya dilapisi dengan lumpur dan serat kayu untuk memberikan kenyamanan bagi biwara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hewan ini seringkali disebut dengan berang-berang. Istilah berang-berang sebenarnya mengatupada mamalia karnivora yang tergorong dalam supamilia. Lutrienae dalam bahasa Inggris disebut dengan otter. Tidak seperti biwara, berang-berang adalah hewan karnivora yang tidak dapat membuat bendungan. Salah satu aspek yang paling menonjol tentang biwara adalah kemampuan mereka dalam membangun bendungan. Kemampuan ini merupakan hasil dari neruri alami dan keterampilan adaptif yang dimiliki oleh spesies ini. Biwara dikenal sebagai ahli konstruksi alam. Mereka membangun bendungan dengan tujuan menciptakan habitat yang sesuai bagi mereka dan mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Bendungan yang mereka bangun terdiri dari tumpukan kayu, cabang, dan lumpur yang mereka ambil dari lingkungan sekitar mereka. Mereka menggunakan gigi tajam mereka untuk memotong dan menggunakan kayu dengan efisien. Tujuan utama dari pembangunan bendungan adalah untuk mengatur aliran air di sekitar mereka. Biwara memilih sungai atau aliran air yang cukup lebar untuk membangun bendungan mereka. Dengan menumpuk kayu dan cabang di sekitar sepanjang air, mereka membentuk dinding yang kuat dan padat. Lalu, mereka menggunakan lumpur sebagai bahan pengisi untuk mengisi celah dan memberikan kekuatan tambahan pada bendungan. Bendungan yang dibangun oleh Biwara memiliki beberapa tujuan namaat. Pertama, bendungan tersebut menciptakan perairan yang lebih dalam dan luas. Membentuk kolam atau rawa-rawa yang menciptakan habitat yang ideal bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan air. Ini meningkatkan kandekaragaman hayati dan menyediakan tempat perlindungan bagi berbagai organisme. Kedua, bendungan Biwara juga berperan dalam mengendarikan air. Dengan memperlambat aliran air, bendungan membantu mencegah erosi dan banjir di sekitar daerah tersebut. Mereka juga membantu menjaga kualitas air dengan bertindas sebagai filter alami. Ketika air mengalir melalui rawa-rawa yang terbentuk oleh bendungan, lumpur dan material organik yang diendapkan membersihkan air dari partikel-partikel terlarut yang meningkatkan kualitas air. Selain itu, bendungan juga memiliki dampak ekologis yang disertifikan pada ekosistem sekitar. Bendungan menciptakan lahan basah yang subur, yang mendukung pertumbuhan-tumbuhan air dan menarik berbagai hewan seperti buru air, amphibia dan memalia ke habitat tersebut. Mereka juga menciptakan zona pohon-pohon yang terendam, yang dapat memberikan makanan dan tepat berlindung bagi hewan darat seperti rusak dan mamalia lainnya. Kemampuan membangun bendungan biwara adalah contoh luar biasa tentang interaksi hewan dengan lingkungannya. Mereka adalah insinyur alam yang menciptakan perubahan fisik yang berdampak luas pada ekosistem di sekitar mereka. Dalam proses membangun bendungan, mereka juga mengubah lanskap dan menciptakan kehidupan baru bagi banyak spesies. Interaksi manusia dan biwara telah memiliki sejarah yang panjang. Dalam bagian ini, kita akan menelajahi hubungan kompleks antara manusia dan biwara, termasuk dampak positif dan negatif yang terkait dengan interaksi ini. Secara historis, manusia telah memanfaatkan biwara untuk keperluan mereka, Bulu biwara yang lembut dan tahan air telah menjadi sumber utama material untuk pembuatan pakaian pada abad ke-17 dan ke-18. Perburuan biwara untuk diambil bulunya telah mempengaruhi populasi biwara di banyak wilayah. Namun, dengan pelindungan yang diberikan dan upaya konservasi yang dilakukan, aktivitas perburuan untuk bulu biwara telah dikendalikan secara signifikan. Selain itu, dampak pembangunan manusia juga berdampak pada populasi biwara. Hilangnya habitat alami akibat konservasi lahan, pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan pemungkinan manusia, serta gangguan manusia terhadap lingkungan biwara, dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Biwara juga menyebabkan konflik dengan manusia dalam beberapa kasus. Bendungan terawangan yang dibangun oleh biwara dapat menyebabkan perubahan aliran air yang tidak diinginkan atau banjir lokal. Mereka juga dapat merusak tanaman atau pohon di sekitar habitat mereka. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan yang lebih proaktif telah diambil untuk mengurangi konflik ini. Solusi seperti instalasi aliran yang penyeimbang dengan pengalihan bendungan telah digunakan untuk mengurangi dampak negatif antara manusia dan biwara. Penting untuk diingat bahwa biwara memainkan peran penting dalam ekosistem alami. Melalui dampak positif mereka terhadapkan ekoragaman hayati, kontrol aliran air, dan pembentukan habitat rawa-rawa, mereka memiliki manfaat ekologis yang signifikan. Dan karena itu, penting bagi kita untuk memahami pentingnya menjaga keberagaman biwara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan dan peran ekologis biwara, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan mereka. Melalui upaya konservasi, pelindungan habitat, dan pendekatan, pengolahan yang berkelanjutan, kita dapat menjaga keberlanjutan populasi biwara, serta memanfaatkan manfaat ekologis yang mereka bawa. Menghormati dan menghargai peran mereka dalam ekosistem adalah langkah penting dalam menjaga kesimbangan alam dan keanekaragaman hayati yang kita nikmati. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.